Vitamin di dalam daging sapi itu banyak di beberapa daging itu gak dapet 3,5 Waduh, dapet disco Tuh cara pilih tomat yang bagus tuh pokoknya yang warnanya mengkel kayak pantat Dan sekarang gue lagi di pasar, kita bakal liat 1 juta rupiah yang gue ambil tadi Apakah cukup buat belanja kebutuhan diet gue Let's go Gue rela bangun demi kalian Karena gue mau ngasih unjuk kalian apa yang gue belanjain waktu diet Dan ini kita udah di pasar Jadi gue baru narik 1 juta rupiah Jadi kalian bisa liat budget gue kalo misalkan sekali belanja itu berapa buat diet Dan kalian bisa ikutin apa yang gue belanjain nanti gue bakal kasih tau Dan tolong editor nanti masukin budget 1 juta rupiah ini sisa berapa Yuk langsung masuk ke pasar Apa? Boleh fotoan? Boleh, boleh, ayo Boleh, boleh Aku malu katanya mau minta fotoan Ayo Ayo, fotoan sini Ayo sini Sini, omos Oke Siapa namanya? Nah, tos dulu dong Ayo Oke, jadi ini tuh jam berapa ya? Jam berapa, Ren? Jam Jam Ini gue baru tidur 4 jam, guys Oh, jam 8 Gue tadi tidur jam 4, bangun jam 6 Dan sekarang ini tuh pasarnya udah bagus, guys Dulu tuh masih tradisional Sekarang tuh udah dibikin bangunan Jadi yang pertama, kita mau cari daging dulu Tidak apa-apa, tapi ingin duisnya Tau Missy Sky, iya lupa Masih di nabur Lagi nge-vlog doang Oh, gitu Iya Iya, mau belanja apa? Iya, daging gitu-gitulah Ayo, Miss Siap Oke, jadi bahan pertama yang kita mau cari itu adalah protein Nah, kebetulan kan ini sebenarnya gue bukan diet Jadi lagi maintenance Jadi protein yang gue ambil itu adalah daging sapi Kalau misalkan diet makan daging sapi Sayang kalorinya, guys Yuk, kita langsung cari daging sapi Mana daging sapi nih? Oh, itu Oh, ada ikan, seafood Beli yang mana, bingung Ini bingung, guys Mau pilih yang mana Mana yang lebih murah Apa, om? 3 kg? Iya, om 1 kg berapa, om? 13 13 Ambil 3 kg, nggak bisa lebih murah Paling murah itu yang khas Dan lagi yang dokus Nggak ada lemak itu, om? Iya, nggak ada lemak Nanti yang bagus-bagus aja Mau dipotongin, ya? Yaudah, 3 kg boleh deh Potongin, ya? Boleh, potongin Ditipis-tipis bisa? Bisa Dislice tipis-tipis kayak Kayak racap gitu ya? Iya, tipis-tipis boleh Sekarang kita tarik trompoin Gini ya? Iya, boleh Kalau kalian emang yang mau bulking Maintenance Satu bentuk kotor Sebenarnya daging sapi itu bagus banget Orang bilang tuh Karena ada banyak kreatinya Sebenarnya bukan kreatinya doang Tapi vitamin di dalam daging sapi itu Banyak di beberapa daging itu Nggak dapet Gue minta buat dislice tipis-tipis Jadi dagingnya itu Nggak keras, guys Pas dimakan Om, sebenarnya kalau misalnya saya beli daging sapi gini di pasar Cuci aja atau nggak usah? Nggak usah sih Nggak usah Maksudnya bersih ini emang? Bersih Soalnya kalau saya kan Kalau beli di supermarket itu baru Nggak cuci kan? Cuma kalau di pasar saya nggak tahu Sebenarnya dicuci apa nggak Nggak usah berarti ya? Ya, kalau lebih baru saya cuci lagi Nggak apa-apa Nggak apa-apa Sebenarnya tuh dari kemarin Gue kalau misalkan beli daging sapi ya Itu tuh belinya di online Dan gue kapok Karena emang harganya tuh lebih murah Tapi sebenarnya murahnya itu cuma beda 20 ribu Tapi pas lagi kalian beli nih Atasnya bagus Nah bawahnya itu yang busuk Dan itu rasanya tuh kayak karet Jadi gue saranin kalau kalian mau beli daging sapi Lebih mendingan tuh kalian beli di pasar Atau nggak di supermarket Harga lebih mahal Tapi kalian bisa lihat sendiri Kualitas dagingnya tuh masih bagus apa nggak Sumpah kalau kalian beli online Jangan mau deh Iya 3 kilo Oke mantap 39 ya? 390 Editor masukin Sisa uang kita berapa Oke ya Makasih ya Oke daging sapi udah gue beli Kalau yang nanya Lo nggak beli dada ayam bang? Kalau gue dada ayam itu udah dikirimin online Jadi seminggu tuh hampir 8 kilo Jadi kita beli protein hari ini cuma daging sapi doang Dan sekarang kita mau belanja Ah liat aja Kayaknya apa belikan gue rame kita ya Coba tanya harga dulu Harga dulu Bu, gue rame berapa bu? Rame 50 50 Waduh mahal guys Jangan Ini gue bakal kasih unjuk karbohidrat andalan gue dari 120 kilo nih Let's stay tuned Ubi yungu berapa? Ubi yungu berapa? Ubi yungu berapa? 13 Kalau yang merah sama yang putih 10 ribu Nggak dapet 10 ribu 12 ya? 12 Yaudah beli 3 kilo dong Yang bagus-bagus ya Ini dia Kalau dulu awal-awal gue diet Pas dari 120 tuh ke 60-an Pakainya ubi cilembu Cuma pas kemarin diet kompetisi tuh gue lebih cocoknya ubi yungu Karena apa? Ubi yungu tuh kalorinya lebih rendah Glicemic indexnya lebih rendah Terus dia rasanya itu nggak terlalu manis Soalnya kalau gue pakan ubi Itu enak banget Jadi kayak makan tuh nggak berhenti-berhenti guys 3 kilo aja ya? Iya 3 kilo aja Yang bagus-bagus jangan Iya Soalnya ubi yungu sih sering dapet yang busuk dalamnya Baru 2 kilo Tiga-tiga aja nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Campur-campur aja pokoknya yang bagus Yang besar aja kayak gini semua Iya, iya Kalau kalian diet juga bisa pakai singkong Cuma kalau singkong ini kalorinya agak tinggi dia Dia sekitar 180-an Karbonnya itu di hampir 35-an Nah kalau ubi cilembu ini karbonnya cuma 20 Kalorinya cuma 80 Terus kalau ubi cilembu itu beda-beda tipis Tapi dia karbonnya itu lebih Gimana ya guys ya? Pas dimakan itu bikin kita tuh nggak pengen makan lagi Dan dia tuh lebih padet kalau ubi yungu Cuma kalau ubi cilembu apalagi kalian beli yang bakar Lembut Wah itu laporan terus Jadi ini perumbian Bagus banget buat kalian diet Kentang juga bisa Kentang tuh mirip juga sama ubi cilembu Cuma kalau kalian emang budgetnya agak lebih murah Menurut kalian makan ubi Kalau kentang tuh lebih agak mahal Jadi berapa totalnya? 36 35? Iya Waduh Dapet disco 35 Eh kok saya ngeluarinya? Banyak kan itu Ini tuh 350 ribu Oke thank you Berarti total kita udah ngabisin 35 Tambah berapa tadi? 390 ya Berarti total 425 Selanjutnya kita belanja apa? Lihat Buat belanjaan selanjutnya kita mau beli sayur-sayuran Ini penting banget buat kalian lihat Ini sih pak Tomat dong pak Berapa? Kilo 12 Sekilo 12 Oke boleh ya sekilo aja Oke pilih aja Pilih aja ya Ini tomat bagus banget Karena kalorinya ini cuman 50 apa ya Jadi saat itu gue makan 3-5 peaches Dan ini tuh karbonya rendah Jadi kayak ngenyangin banget Tuh cara pilih tomat yang bagus tuh Pokoknya yang warnanya mengkel kayak pantat Terus gak ada bopak-bopaknya sama Dia gak lembek-lembek gitu guys Soalnya beberapa tomat ada yang lembek Nah kayak gini-gini gue gak ngambil biasanya Sebenernya bukan busuk Cuma cari emang yang kulitnya bagus Baik Udah sekilo belum? Coba cukup Udah sekilo? Oke Terus Apalagi ya? Selada ya bu? Seladanya abis Abis? Apa yang banyak? Kentang Kentang? Oh enggak enggak kentang Jamur kuping boleh jamur kuping? Berapa? Hitungannya apa ya? Seon 3000 Satu on di jariku Satu on berapa? Berapa hari ya dulu ya? Segitu seon? Seon Berapa on? 10 ribu aja dah? 10 ribu Ya on setengah Oke Nih jamur juga andalan guys Karena jamur itu per 100 gram itu cuma 20an kalori Jadi kalau buat diet itu kenyangin banget Kalau diet cari makanan yang kalorinya kecil tapi volumenya gede Apa lagi ya? Ditanya apa lagi? Jadi bingung Udah itu dulu aja deh bu Saya pusing juga 12 sama 10 12 sama 10 22 Masur es Oke Oke Gue enggak bisa mikir gue ya? Oh ini ada nih Nih pak Uangnya 25 Maaf Oke 25 kembali tipe ya? Oke Oke Makasih ya pak bu Eh copot Ini udah 3 belanjaan Tadi daging 390 Ubi 3 kilo 36 Sama beli jamur sama tomat ini 36 Kita masih belum ketemu sayur yang kita mau guys Pak Selada berapa pak? 1 kilo 25 Kurang bagus Nanti dulu ya pak ya Malah banget 1 kilo 25 Kurat apa ini? Ini sih bu Seladanya berapa bu? 1 kilo 18 Boleh dong 1 kilo Nah ini kan Lebih murah Tadi 1 kilo 25 Ini dapet 18 ribu Suruh anggel sendiri Permisi tentu ambil Nih kita ambil sendiri guys Kita cari yang bagus Sebenernya kalau buat sayur Kalau lagi diet itu Semua sayur rendah kalori Sebenernya Asalkan lu masak itu Jangan digoreng tepung sayurnya Cuma kalau sayur ini Terserah kalian sebenernya cocok-cocokan Kalau gue biasanya Semua hampir semua sayur sih cocok Selada Toge Pak choy Cuma kalian harus nyobain Sebenernya sayur fumak Cuma kalau di pasar itu Fumak tuh biasanya gak ada Karena biasanya fumak itu Adanya di supermarket Dia tuh yang pack-pack itu tuh Yang harga 20 ribu 15 ribu Nanti kita cari selada yang Seger guys Sebenernya segi lo kebanyak Gue boleh coba Tolong cek dulu Aku gak tau udah segi lo atau belum Kurang se-on Se-on berapa itu paling? Paling satu gitu ya Segini paling coba Kelebihan ya? Gak apa-apa Dikasih bonus Berapa tadi? 18 ribu Saya kasih 53 ribu Berarti? Nah Dikasih punya yang ngitung Saya udah gak bisa ngitung Nggak Saya baru bangun Ya makasih ya Saya gak ada nawer dia tadi kan Maaf mas Bo makasih ya Sama-sama bangun Siap Belanja apa lagi Randy Gue sebenernya gak mau terlalu banyak belanja Ini udah banyak banget anjir Selanjutnya Kita bakal beli Labu Ini tapi Jangan buat kalian yang emang punya darah rendah Karena kalau misalkan kalian diet yang lagi ekstrim Terus makan labu Biasanya bisa pusing Ini sih ibu Labunya berapa? Labu apa? Labu yang labu siam 4 ribu-an aja 4 ribu per berapa? 1 buci saya Oh Aku beli 3 dong Kalau 4 ribu 1 biji berarti harus paling gede ya? 3 biji Berarti berapa totalnya? 12 ribu Eh 12 juta? Waduh mahal banget dong Maaf ya Saya mau beli apa lagi Saya bingung Saya mau beli apa lagi? Sawe putih berapa? Waduh jangan sekilo dong Jangan sekilo dong Sini ada berapa on? Ah ya Sekilo Satu aja Saya udah kebanyakan beli sayur Jadi hutan dong Kalau kasnya Berapa itu satu? 8 ribu 8 ribu Nantuknya tadi ke labu siam Mabu siam Mabu siam Mabu siam Berapa berarti totalnya? 12 juta Tambah 8 juta 20 juta Waduh 20 juta Aku pake cabai hijau dikit Satu boleh gak bu? Satu Halo Abi Happy birthday Ini aku lagi di pasat ketemu mama kamu Selamat ulang tahun ke yang 10 Semoga makin sehat Rajin-rajin sekolah Rajin-rajin belajar Biar nanti Nge-gym sama aku Yuk Ada-ada Abi Mayel ya? Selamat ulang tahun Abi Iya Terima kasih Iya Siap Siap Terima kasih Selamat Selamat Oke ini Gue butuh tempat duduk guys Tangan gue udah mau meninggal rasanya Gila Ini tuh sebenernya gak mau belanja sebanyak ini guys Cuma Ini gak ke-record Jadi tuh tadi tiba-tiba gue ketemu sama guru SD gue ya Nyapa dia Dan ternyata dia jual buah-buahan Jual pisang Jadi kita borong Dan nanti rencananya ini mau ngasih ke orang pisangnya Dan ini Bentar Lihat Lihat tangan gue Belanjan sebanyak ini guys Sakit banget Oke saatnya kita bakal spill Belanjan kita hari ini Kebutuhan diet Buat di 5 hari ke depan Jadi yang pertama tadi kita udah belanja Yaitu Daging sapi Ya Daging sapi sekitar 3 kiloan Terus yang kedua Kita tadi udah beli sayur-sayuran Ini ada selada 1 kiloan Terus ada beli tomat Sama jamur Terus juga ada beli Ini guys Sawi putih Sama labu Siam Terus Buat karbonnya Kita pake ubi ungu Sekitar 3 kilo Sama Ini tadi gak direcord guys ya Ini gak direcord tadi Rene Kita buat bikin konten potret Tadi gue udah beli tahu sama tempe juga nih Ini protein yang paling worth it ya Buat kalian yang emang punya budget minim Silahkan cobain ini Terus Sama yang terakhir tadi Kita udah gak bikin video sebenernya Yaitu beli pisang guys Gue gak tau jenis pisangnya apa Ada banyak Aduh ini Kerjaan editor lah Ngitung uangnya berapa Mampus lu ya Pokoknya ini belajian kita semua Dan gue juga gak tau ini totalnya habis berapa Tadi kan kita udah narik 1 juta Kita bakal cek Sisa uang kita tuh berapa Pas Sisa uang kita itu Satu Dua Tiga Empat Jadi Hari ini kita belanja Sekitar 600 ribu guys Aduh Kira Sampai di mobil Aduh Anjir Sampai banget gue Tuh gak bisa liat tangan itu hampir begini Ini gue udah spill belanjangan kita di pasar Menurut kalian abis ini apa kita belanja kebutuhan diet Tapi kita di supermarket Ya mau coba tulis di komen Let's go